Masih di acara Gumbang Channel dan Anda sedang mendengarkan Gumbang News Macau bersama saya Pak Johnson. Sebanyak 23 pak udang kering asal Indonesia didapati terkontaminasi COVID-19 baru-baru ini. Autorida setempat pun segera memusnahkan seluruh paket udang kering yang terkontaminasi tersebut sebelum tersebar ke toko-toko yang menjual produk yang dimaksud. Indonesia melaju ke final Piala Thomas 2022 setelah menang lawan Jepang di babak semifinal kejuaran bulu tangkis yang diadakan di Thailand tersebut. Indonesia dijadwalkan menghadapi India yang baru pertama kali masuk final. Sakas COVID-19 menyatakan Indonesia sudah tidak lagi pada kondisi kedaruratan pandemi COVID-19. Namun sudah mulai bertransisi menuju fase endemi. Hal ini didasarkan dari tren penurunan angka kasus perawatan di rumah sakit termasuk Layanan Intensif dan Kematian Berita 1 melaporkan Untuk perakiraan cuaca di Makau Curah hujan masih diperkirakan hadir esok hari dengan suhu udara antara 18 sampai 22 derajat Celsius. Hari-hari selanjutnya di sepanjang minggu berikut ini diprediksi cerah berawan sampai kepada akhir pekan Di mana hujan diperkirakan kembali hadir pada Sabtu dan Minggu dengan suhu udara mulai selasa sampai akhir pekan di pantau antara 19 sampai 27 derajat Celsius. Informasi lebih lanjut mengenai cuaca di Makau bisa didapatkan melalui www.smc.gov.mo Demikian berita kumbang News Makau dari saya Pak Johnson Kembali ke musik malam ini Intan RJ dengan laku Mungkinkah 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 Mungkinkah